Intro Oke cookers, kita masuk ke jenis masakan yang kedua, yang ini berupa cemilan manis, yang mana namanya yaitu Fruit Plant Wheat Sponcake Base. Yang mana bahan yang harus kita butuhkan? Pertama adalah 3 butir telur, 100 gram sugar, 100 gram flour, 50 gram butter yang sudah dimeltitkan. Ada fresh milk, dan tepung maizena. Oke, ayo kita mulai masak. Yang pertama kita masukkan telur terlebih dahulu. Kita masukkan telurnya, dan juga sugar. Setelah itu kita whisk sampai adonannya kaku. Jadi buat cookers di rumah, ketika kita membuat adonannya menjadi kaku, harus menggunakan speed yang paling tinggi. Oke cookers, selanjutnya kita masukkan butter yang telah dimeltitkan tadi. Tapi dengan syarat, butternya itu harus dingin terlebih dahulu. Oke cookers, selanjutnya kita akan masukkan tepung. Buat para cookers di rumah, kalau kita ingin membuat sponge cake, kita harus memasukkan tepung dengan menggunakan speed yang cepat. Dan dalam proses pengadukan tidak boleh lama, karena akan menyebabkan adonan tersebut akan menjadi turun. selanjutnya kita akan memfolding adonannya, kita akan membuat adonannya, Folding itu merupakan proses pengadukan yang dimulai dengan metode seperti ini. Jadi arahnya itu dari dalam ke luar. Biar tepung yang tadi dimix, menggunakan mixer akan tercampur lebih rata lagi. Setelah adonan tercampur rata, kita bisa pindahkan ke dalam loyang. Oke cookers, adonannya sudah siap untuk kita bake di oven dengan suhu 180 derajat dan waktunya adalah 20 menit. Ayo kita masukkan ke dalam ovennya. Oke cookers, setelah 20 menit cake yang tadi dipanggang, kita bisa mengecek terlebih dahulu atau memastikan bahwasannya cake itu sudah matang apa belum dengan cara. menggunakan tusuk gigi. Jadi, tanda dari cake itu telah matang, tidak ada yang tertempel di sini. Itu artinya cakenya sudah matang. Oke cookers, selanjutnya kita akan membuat pastry cream. Pertama bahannya yaitu ada fresh milk, kita boil terlebih dahulu. selanjutnya kita masukkan gula. Sambil menunggu susunya boil, kita bisa membuat adonan yang kedua, yaitu dengan mencampurkan kuning telur. gula, dan juga yang terakhir maizena. dan juga yang ketahui bahan-bujuh. dan juga tidak terakhir. dan juga tidak terakhir maizena. dan juga kela-kela-kela. dan juga kela-kela-kela. setelah tercampur kita akan memberikan susu yang telah matang tadi yang telah boil ke dalam adonan yang telah dicampurkan tadi dan ingat buat kulkas di rumah jangan semua ya susunya karena terakhir untuk adonan ini akan kita masak lagi jadi tujuan memberikan susunya yaitu membancing adonan agar pastry cream yang kita buat tidak menjadi grandel dan kita whisk sampai tidak ada butiran-butirannya lagi setelah tercampur rata kita bisa memindahkan susu yang diboil tadi ke dalam pan lagi karena kita akan memasaknya dan memasukkan adonan yang tadi setelah adonan yang tadi masuk kita bisa memasaknya sampai dia menjadi kental dan buat kulkas di rumah dalam mengocok ini harus rata ya karena dia bisa membentuk butiran-butiran sehingga pastry creamnya itu tidak halus oke cookers setelah pastry creamnya jadi seperti ini kita bisa menggunakannya sebagai filling tapi kita harus memotong breadnya terlebih dahulu cake-nya kita trimming bagian tepinya jadi untuk sponge cake yang benar itu dia memiliki rongga kalau misalnya cookers di rumah buat sponge cake-nya tidak ada rongganya berarti itu tandanya kuenya bantar kita bisa bagi dua cake-nya ini karena kita akan memberikan filling di dalamnya selanjutnya kita akan memberikan pastry cream ke tengah-tengah ya oke cookers ke tengah-tengah oke cookers Terus selanjutnya kita bisa menambahkan filling buah ke dalam atasan dari cake-nya. Ini adalah buah kiwi yang sudah kita chop terlebih dahulu. Dan yang terakhir kita bisa letakkan layer yang selanjutnya ke atas dari cake tersebut. Dan yang terakhir kita bisa potong cake-nya. Oke, cookers. Mari kita mulai plating. Selanjutnya cake-nya. Dan kita memberikan whipped cream di atasnya. Dan yang terakhir kita menambahkan beberapa jenis buah. Oke, cookers. Dan ini adalah sponge cake with whipped cream. Fruit Plant. Selamat mencoba! Nah, buat para kulkas di rumah, ini menu kita pada hari ini yang telah kita masak. Jadi, saya akan memberikan beberapa tips buat para kulkas di rumah. Yaitu pada saat penggorengan ikan tadi, kita harus menggunakan api yang kecil atau tidak boleh minyaknya terlalu panas karena bisa menyebabkan luarnya gosong dan di dalamnya tidak matang. Dan untuk sponge cake-nya, kita harus memasukkan tepung dengan memberikan speed yang tinggi dan tidak boleh terlalu lama ketika dalam proses pengadukan tadi atau dalam whisk-nya. Karena akan bisa menyebabkan adonan tersebut akan menjadi bantat. Sehingga rotinya tidak memiliki rongga pada sponge cake-nya tersebut. Ayo kita cicipin cookers! Yang pertama, snapper-nya. Kita padukan dengan saus tomato dan juga saus carrot. ditambah dengan potato. Jadi, perpaduan rasanya itu pedas dari saus tomato dan juga rasa asam manis dari saus carrot-nya. Ditambah dengan sayuran salad yang telah kita buat tadi. Oke cookers, selanjutnya kita coba cake-nya. Jadi tadi cake-nya menggunakan saus strawberry. Jadi di tengah-tengahnya tadi ada terdapat buah juga, buah kiwi. untuk rasanya sudah seimbang karena perpaduan antara rasa manis dan juga asamnya buah. selanjutnya kita coba cake-nya. Oke cookers, tidak terasa sudah 30 menit bersama saya. Dan semoga tutorial yang saya berikan hari ini bisa memberikan manfaat bagi para cookers di rumah, tentunya. Dan sampai jumpa di lain episode. Bye-bye, Jom-Jom Cooking!